di tengahnya hubungan itu racun nah enakan happy anniversary wahai istriku happy anniversary wahai istriku happy anniversary gue pengen nanya sama kalian berdua kalian tipe yang memberikan hadiah-hadiah gitu gak ke pasangan baik dulu jaman pacaran maupun sekarang udah jadi istri iyalah walaupun ada bingung ya ngasih apa sih bingung tapi kan gini namanya pasangan ya kita ngasih apa-apa juga mereka seneng gitu apaya kalo memorable kayak misalnya barang yang memang kayaknya punya arti banget gak perlu mahal kayak apa? misalnya kayak tayi kering misalnya gak memorable dong tayi kering kecuali waktu lo pacaran jaman itu lo ingin tayi kering baru berkesan contohnya kayak misalnya dulu gue pengen dikasih misalnya kayak CD kumpulan lagu-lagu jaman lo kan begitu kan ya? mixtape soalnya kenapa gue baru inget tadi si Ajay si Fajar merchandise nanya gue kalo gue dulu pacaran sama istri gue nih suka beliin kado apa buat anniversary soalnya dia mau anniversary yang sehat aja ini iya sama pacarnya lu tuh lu tuh sama istri lu masih pacaran belum nikah ya? bukan ya suasananya pacaran terus si Ajay sekarang pacaran dia sama ubi rambat pacarnya bukan sama manusia bener panas ya gak hidup tapi dia sukanya yang putih-putih tepung tapioca sama bedak karambol tapi jangan gitu tuh dia tuh udah gak jomblo lagi wah keren gara-gara itu lah dia sekarang lagi memikirkan bagaimana caranya ngasih sesuatu yang baik buat pacarnya dia betul tapi emang dia tuh gak pernah ngepost aja katanya orang katanya tiap hari dia makin hari makin jatuh cinta katanya setia kok dia setia dia dia tuh orangnya setai banget setia lah dia setia banget bener eh sakar kalo kalian gue tanya sama kalian sakar sakar anniversary wajib ngasih hadiah gak? tuker kado sih oh tuker kado anniversary tuker kado ya jadi dia abis beli kado dituker ke tokonya berarti kurang suka dong sama adianya itu kan ada yang sekarang kan anniversary nya tiap bulan setiap tanggal berapa udah anniversary tanggal spesial tanggal jadian ada juga yang tiap tau putri ini dia tuker kolor biasanya hahaha sama pasangannya karena dibuka dong pak bukan maksudnya tuker waktu kayak misalnya dia lucu-lucuan gitu eh ini kolor kamu oh warnanya pink atau tuker warna tuker warna nah kita punya tips buat Philippine Dedes nih ya kalo kalian anniversary ngasihnya tiap 3 bulan aja mendingan lah kenapa 3 bulan? biar sama kayak bayu wooo nah tuh internet serba digital yang ngasih penggunanya bonus kuota month anniversary di bulan ke 3, 6, 9, 12 oke dan bonus kuota ulang tahun Montiversary Montiversary apa gimana? Montiversary Montiversary di bulan ke 3, 6, 9, 12 dan bonus kuota ulang tahun ya nah jadi setiap ulang tahun Philippine Dedes atau siapapun yang ulang tahun itu bakal mendapatkan kado spesial juga dari bayu nah aplikasi yang juga kalian bisa tau setiap tanggal ulang tahun kalian itu kalian akan diingatkan oleh bayu buat Philippine Dedes yang belum pake bayu langsung klik go.bayu.id.vindesxbayu terus ikutin cara-cara buat dapetin kartu internet serba digital bayu sekali lagi buat Philippine Dedes yang belum pake bayu langsung klik aja go.bayu.id.vindesxbayu terus ikutin cara-cara buat dapetin kartu internet serba digital bayu wow bareng-bareng yuk yuk Insem dan data sejak masa remaja sudah kompad bersama dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sedia Beragam acara Sudah pernah dicoba Hingga nyari Masuk penjara Sekarang menyapa Media yang berbeda Seperti semuanya Vincent dan Desta Acaranya Vincent dan Desta Apa? Vincent dan Desta Vincent Desta Desta Ya Vincent Hari ini tampaknya kita akan ngobrol berdua aja Ya gimana kadang-kadang nyari tamu waktunya pas juga susah Iya Udah hampir sebagian besar temen-temen kita juga udah kita udah Iya Jadi mungkin kita ngobrol berdua aja kali ya Iya lah Ya gak apa-apa juga kan Gak apa-apalah biasa itu bagaimanapun juga Kehidupan kan gak harus selalu rame-rame Iya Dan gini ya Sebuah kisah itu kan semakin menarik kalo misalnya kita bisa ceritakan masa lalu kita Betul, betul Sebelumnya jadi kita Kita tau Ngobrolin masa lalu kita cerita-cerita soal jaman dulu gimana kita Itu menarik juga sih Karena Bener Orang kan jadi mungkin relate Dengan kehidupan kita sehari-hari Lu sendiri lu gimana waktu Waktu SMA lah Kehidupan lu sendiri gimana? Iya gua SMA di Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Pusat itu gua selesai tahun 1998 SMA 27 SMA 27 98 gua udah banget Lu di 68 ya 68 gua Iya Tahun lulus gua 95 gua Oh iya lu gue 95 Ini 85-86 Oke kalo gitu kayaknya Assalamualaikum Pembahasan-pembahasan kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pembahasan kita juga kayaknya Cukup sampe disini ya Karena Ya ada tamu Karena Tamunya juga belum nampak Tadi dia suruh jam 8 dateng Aku nunggu Sampai jam 9 jam 10 Tidur di mobil Mobil saya mewah loh Guys Kita pamit dulu ya guys Sorry guys kalo kita ga ada Menteri Thank you semua ya Thank you crew Sekarang kita mau lagi di Bindes Oke Bye Kan belum beres S Lu gimana S Babis ini mau kemana Nanti gua abis balik paling Kurang sama bini gua Gua juga lagi ribet banget Iya Pada sakit ya enak Eh kan ada yang dengerin sih Itu punya masalah Nyanyi lagu How do you feel Looking a rose Oke Oke Eh Ah Ada Mbak Apok Bopak Bopak Tadi kemana aja Aku tadi di luar Ngapain Iya kan diundang berapa kali sama Desta sama Vincent Bisa ga Gua ga pernah ngundang lu jujur lu pak Gak pernah ya Gak Malu juga nih ngomong Ya akhirnya bisa Susah banget Engga Kebetulan tadi juga ada jadwal syuting Sebetulnya Syuting apa Hah Syuting apa Sula Gak ada lah syuting Lagian di whatsapp Gitu Bang Bopak ini kita Ke Findes yuk main-main gitu Dibilang Aneh lagi di Yunani Oh Gua kira bener kan Engga emang kegiatan keluarga Oh gitu Oh kemana aja Emang keluarga ini kan lebih demen ini ya Keliling-keliling dunia Oh Jadi memang lagi Kita ini lagi terapi budaya Oh Biar kita mengerti tentang identitas kita Ternyata identitas yang terbaik Ternyata budaya Indonesia sendiri Oh Wah Bagus-bagus bener Selama aneh Di Inggris 3 tahun Itu kuliah kuliah Di Belanda 3 tahun Kuliah Dagang Mahayal aja semuanya Lagi yang Gua kira beneran ke Yunani Iya potong tangannya dah Ini berapa tahun gak ketemu Sorry ya Nenem bung banget ya Engga Nenem makan mulu Tapi emang Ini penampilan begini tahun 80an ya Engga 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 aneh supaya ditanya Kenapa tahun 80an Anjing ini gak menanamnya He He Minta ditanyanya gimana Dia tanya Pak penampilan lu gimana Oh ini penampilan lu Ini kan jadi mewakili aneh dulu sekolah tahun 80an kan begini Tanya Jaketnya gak kecilan Yang mana Jaket mini kan pake Gak bawa jaket Gak bawa jaket Kancingin dong Kan kalau jaket itu dikancingin bisa Engga muat pak Soalnya dipotong lu perutnya dia Oh Oh Pak makasih ya udah datang kesini pak Minum dulu pak Oh iya Gimana Jalan dari rumah kesini Kesibukan 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 alhamdulillah masih normal Eh minum dulu Oh iya Terus apa aja yang sekarang lagi dikerjain pak Ya sekarang sih proyek-proyeknya ya persiapan buat puasa lah Oh Ada program puasa Gak ada sama sekali Eh minum dulu masa gak di minum dulu Anak bini tapi sehat di rumah ya Alhamdulillah anak dua Ya Anak dua sehat ya Yang penting itu sekarang yang paling penting itu sih Ya Kesehatan Yang pentingan kita jadi laki Jangan salah cari bini Oh bener kenapa tuh Oh pake betahak segala Ada betahak Minum dulu makanya Tapi bini di rumah itu sehat juga ya Kenapa bisa Jangan salah nyari bini Minum aja pak Kan gue ngalamin Karena sebenernya salah juga Ya pernah lah salah Salah Dalam kehidupan namanya juga ya Dulu Minum dulu pak Gue pak prinsip punya bini Minum dulu Gelasnya hilang Cepet izin gelas hilang Kenapa prinsip punya bini Dulu kan gini ya Ini ada cerita dari seorang bopak kisah hidupnya ya Cukup Serius Bisa jadi pelajaran ya pak Sedih juga Ya ya Aneh ini lebih Dia akan menceritakan soal istrinya dan kehidupan pribadinya Iya Iya kan Paling perjalanan ini Ini suatu hal yang mungkin bisa diambil pelajaran ya Buat para pasangan Ini kan belum cerita Ini kan gue ngasih ini dulu Kronologis dari Ani kan penting Iya iya Tapi kan ini sebelumnya ada pembukaan dulu Engga ini Ngancak ngomong ngancak ribut Hahahaha Musik Dreamers Engga bukan janji Janji dulu Cerita Bahwa Ani jiwa vokalis ini mula Oh Dulu emang pernah sempet jadi vokalis Ajan Hahahaha Muazin dong Iya Gimana gimana Ya Kisah hidup seorang Bang Bopak Gimana ya Dulu Dulu kan budaya Indonesia ini budaya yang paling indah Pada saat kita punya ibu bapak Pas bapak kita meninggal di Kalimantan Duh Engga semua bapak Kan ada bapaknya Saya bapaknya meninggal di Jakarta Pas di Kalimantan Kan aneh waktu itu Bapak kita Bapak aku Nah itu Meninggal di Kalimantan Nih kayaknya Anak buahnya Yusbah Dudu semua Iya dong Harus bahas Indonesia yang mereka pernah Setelah meninggal Dulu masih ada prinsip-prinsip Ajaran Islam itu kuat Kalo orang tua laki meninggal Nih anaknya harus Ikut ke bibi Dari pihak ayah Atau dari pihak ibu Oke Itu ngomong mas Ini audien Ini sohib kita Iya kan ini yang nanya ini Nah iya kan kita kan cerita umum Oh iya iya Terus Nanya kan kita Jangan-jangan Jangan Ausnya Ausnya Oh nangis deh Cuman becanda dong Allah wakar Iya emang begitu dia Makanya jangan kayak gitu Eh Sedih nih lah Pas sama kayak gomeng ya Udah 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 Minta maafin sen Udah 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 Nah akhirnya dari situ Nah akhirnya dari situ Wah Paki lu pak Wah Pelap 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 Tisu 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 Pelap 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 Gimana pak tadi pak Teritanya pak Iya pas dari situ Bopak ikut bibi Ini nih Ikut bibi tinggal di menteng atas Terus terus Secara ekonominya bagus lah ya Hmm Bibi punya anak 6 Ditambahin keponakan 3 Wah banyak banget 9 Tapi secara ekonomi bibi bagus lah waktu itu Karena dia salah satu karyawan di UI Hmm Jadi data pegawai negeri dulu kan Agak lumayan baik kan Dari situ kita sekolah Pindah 79 depok Jurusan bis Engga Udah pindah tahun 79 Nah era prumnas Oh tahun 79 Prumnas Rumah nasional Pokoknya negeri semua punya rumah Tinggal lah layak kan Tapi dari situ Is impi dong Ini ngomongin apa sih Pertanyaan tadi soal Yang aneh tinggal Mikirnya kan rumah tangganya Iya Bang bopak Iya awalnya dari situ dulu Kepanjangan nariknya Ya kita dipotong mediton Editor Editor Ya Dari situ Mulai kita nih Pancaroba lah istilahnya Mengerti identitas Pada saat SMP itu kan identitas Kita tau Ini gua ini numpang Ini sama saudara Gitu Banyak singgung Pas lagu Iwan Pales Ini kabur Lagu apa? Lagu Ini bikin Malu muka bapak Membuat malu keluarga Nah ini kabur Cuman ini pikir Gua kabur makan dimana? Rindu tebal Rindu ku tebal Kasih tangan kau Detik ke detik bertambah tebal Males gue Rindu ku tebal kasih tangan kau Detik ke detik bertambah tebal Ya si Oh Enggak diperjanjian begitu Enggak ada Allah wakbar Kaget Kaget Udah dari situ Tapi disinilah Orang baru berpikir Tentang hijrah Tahun sekarang Ya padahal Kalau hijrah Dilihat sekarang ini kan Bentuknya kayak Ceremonialnya Iya Lu hijrah Harus berubah penampilan Gak semua Hijrah yang benar itu Yang bapak lakuin Apa itu? Kabur Iya kan? Hijrah Pindah berpindah Berpindah Dari Mekah ke Madinah Ibaratkan gitu Kalau lu dari? Dari Bibi ke temen-temen Oh Jadi hidup bopak tuh 90% Menset di pala Itu dari temen Bukan dari orang tua Bukan dari sudara Ini ngomongin apa sih? Ribadi Iya Iya Coba pertanyaan tadi adalah Soal Tadi kan mau cerita soal Rumah tangga yang pernah gagah Itu rumah tangga nanti Setelah kita Oh masih panjang Setelah kita sudah memiliki Gini backgroundnya Backgroundnya Tapi kepanjangan ceritanya Kan yang manjang-manjangin sih itu Dan lu yang cerita Gue gak ngomong apa-apaan Makan tadi kita mau pendekin Yang sih itu yang Mutusin terus Ini mau nanya apa enggak sih? Akhirnya udah tuh Aaaaah Udah 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 Ini lawak 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 Udah Udah jadi Ani tuh di depok tuh berpindah-pindah hidupnya jadi sama teman-teman akhirnya kalo sekolah besok jana gede besok doran tapi ada kepuasan nah disini nah hubungan ada 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 ini Udah memang perbedaan pertemanan sekarang era sekarang di era melenial beda kalo dulu temen itu bisa jadi saudara contoh kecil kayak gini Ani diajak sama temen pak tinggal rumah gue loh Ani kan kalo numpang di rumah orang pagi udah bangun udah ngepel cipiring ngongkos sekolah dikasih akhirnya besok pak lu besok tinggal rumah gue lagi kenapa emang bapak gue lebih sayang lu daripada gue jadi kayak saudara kayak saudara kalo sekarang kan susah kita wajar kayak yu ini berdua termasuk the best Bisa jadi apa erat persahabatan ini nggak pecah dengan isu apapun itu sesuatu yang gue nggak bisa kerjain karena aneh sekarang udah nggak punya temen ya kenapa? nilai kepercayaan kita udah hilang apa orang yang nggak percaya sama bang bapak apa bang bapak yang nggak percaya? lebih banyaknya begitu hahaha hahaha nilai kepercayaan realistis lah kayak gitu apa sama bang komeng nggak berteman oh iya berteman lah berarti ente nggak nganggep bang komeng dong jangan mengomong gitu pitna ah parah emang ini nggak begitu ini telat nih ngasih airnya ini ya ini yang hangat oh itu hangat ini lebih hangat ini lebih hangat ini ini kan bukan botol iya berarti hangatan ini ini dari Spensen oh ini ini hangat enggak nggak apa-apa itu racun hahaha hahaha donah hahaha enggak 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 nah enak kan bener racun hahaha lawak 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 ente belajar lawak itu dimana ini ceritanya belum keluar nih ya wuhan makanya jam uter-muter langsung to the point nah tahun 91 Bopak di Depok ikut HMD HMD itu apa? HMD itu namanya Himpunan Mahasiswa Depok kok ada HMD jadi kita tuh HMD ibarat kata banyak HMD HMD itu Himpunan Mahasiswa Depok jadi masih masuk depok depok jadi mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Depok tuh organisasinya itu namanya oh nah Bopak ada disitu ah tapi bukan mahasiswa apa? ya udah ikut aja ikutannya terlibat nah ada informasi Pak ada pelawak baru pindah Depok siap ya pas kawan Derry Ginanjar dan kawan-kawan tuh Derry Ginanjar Kartasasmuta Komar Komar Haji Komar Heman Heman Simpasi Heman doang gak pake simpasi oh simpasi ya dipake terus udah dari situ Ginanjar nanya Pak lo tinggal di mana Depok Depok rumah gue semua gin udah lo tinggal di rumah gue waktu itu masih ngeboti lagi hidupannya tuh jatuh tuh 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 kelepon kelepon oh iya kok bisa keselangkangan kelepon kelepon cat terus iya kakak manggilnya kakak klipon bopak jatuh kakak klipon bopak jatuh kakak klipon bopak gak ada yang bilang kakak oh gak ada ya kakak bopak udah GRR ya kakak bopak udah GRR ya jelas ya tulisannya kan jelas banget ya klipon bopak jatuh dimana kakaknya ya namanya kita halusinasi terus terus la 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 eh desa desa apa sih kenapa lo sedih ya enggak ini gara-gara AC nih hahaha gak ada gak ada istilahnya gara-gara AC terus ada plastik hidung lo itu apa hidung gue makin manjak gue udah ada dingin hidungnya cepet manjak hahaha canda anjur ini wangi apa sih kok wangi kopi gini tiba-tiba wangi ya enak gak iya enak banget nih enak gak wangi apa sih dari mana sih ini wangi dari gue Vincent tadi gue abis me time tadi gue abis pake scarlet body scrub varian coffee oh terus nih body washnya pake scarlet body wash varian coffee juga oh gitu wah dingin ya hahaha eh yang ini ya eh buat gue ya eh ah sembarangan deh itu kan punya aku hahaha lu beli sendiri sana cuma 75 ribuan kok oh katanya orang kokkai lu iya 75 ribu doang 75 aja gak punya lu ah tapi lu pelit banget gue kan juga beli sendiri di official store scarlet sekarang iya beli sendiri disana nah gini kan dia udah dilakban nih gak bisa diangkat tuh hahaha iya deh kalo gitu Vivian Dadas segera check out sekarang ya di official store nya scarlet udah ikut sama Bang Deri deh udah gabung sama mereka tuh kan tinggal di Depok di Depok tinggal sama Ginanjar Siliwangi 12 tahun nanti sekeluarga Bang Bopak gimana udah Bopak tuh pas SMP tuh udah putus sama keluarga jadi makanya setiap proses perjalanan Bopak Bopak doanya cuma sama ibu ya Allah kalo aku diangkat derajat aku aku ingin memperlihatkan ke ibuku kalo aku gak susah kedua akan kuberikan rumah biar aku merawatnya 4 bulan gak pape deh dapet acara di Indusiar waktu itu boleh gak pake Indusiar boleh boleh bebas ini sih eh terus gimana gimana di Indusiar eh jangan dong ini kan siaran Youtube kita jangan terjadi kan TV takutnya oh iya malah enak ya iya sampai tahun nanti deng iya gimana udah dari acara acara cinta Indusiar iya sebutlah oh iya jangan-jangan jangan dong kan takutnya ini acara TV lah gimana gak tau udah dari situ ada nelfon itu acara cinta anak si kuya kan kalo ibu dari Bangkulu gini-gini bener nafas acaranya si Wendy waktu itu TV sebelah juga nama acara dia intermezzo Almarhum Muawan bilang STI MNC iya nyebutlah nyebut lagi TV sebelah terus udah dari situ bet lah memang sumpah kita kan pokoknya Anik cuci kakinya tangan eh kakinya kan airnya minum gitu kan udah ketemu emak Anik ngeliat Anik ini bopak nih wah bukan bopak saya gak punya anak bopak punyanya Indra katanya tau ini Indra Indrayana Bidwi Indrayana Bidwi nanti lu tadi kan ceritanya Indosiar nih pertama iyaa kok tiba-tiba sekarang ternyata acara cinta uya iyaa cinta uya tuh nanya hal terakhir yang belum pernah kesampaian kesampaian apa pengen ketemu ibu menyenangkan ibu iyaa udah berapa lama tuh gak ketemu sama ibu 35 tahun lebih lah Anik tuh besar di jalan pak sorry sorry pak kenapa lu kan namanya deket sama ibu lu deket sama ibu kan iyaa kenapa kok bisa sampai pisah segitu lamanya kenapa gak berusaha untuk balik ngobrol kan Anik udah gak tau alamat kakak-kakak Anik kan Anik lari dari dari rumah bibi tuh udah celeng kemana aja ikut temen sini jadi gak pernah ketemu sama sekali gak pernah tau nasibnya gimana gak tau makanya berkahnya Allah ngangkat derajat gitu nah istri juga yang ngasih berapa derajat panas demam waktu itu bukan derajat tadi katanya derajat oh iya iya oke derajat jadi malah istri yang ngendamain kita kesudah udah jangan dendam dulu gitu kan kadang-kadang kita secara sikis udah keganggu sorry pak ya kalau boleh tau dulu dendamnya ada dendam maksudnya gak ada sih sebetulnya tapi keselnya kenapa kenapa kabur waktu itu karena kabur karena Anik dianggap wah emak lu tuh cuma nitip disini doang kayak anak kambing kayak gitu-gitu sama sepupu jadi ada sisi emosi lah itu masa gue gak keluar dari rumah itu tapi alhamdulillah kejawab semua ya akhirnya pelajaran hidup bahwa Allah itu ada sama kita sama orang-orang yang selalu berjuang dan ikhlas asik dan Anik kan gak pernah menghambah manusia dari dulu Anik dulu tuh bisa lapar 3 hari walaupun di depan temen iya bisa ya sekarang mau makan dari mana sih pak bingung ente marah sama Anik? enggak lah ngobrolnya kesana mulu sih habis itu suka ngaco ya ngobrol lah udah nangatis gitu aja udah ayo dari situ lah udah dari situ deh tuh iya kan buang dulu mulutnya dah nah terus pak abis itu kejadiannya gimana setelah itu oh mulutnya dibuang sih aduh gak bisa minum 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 ah gak bisa mulutnya mulutnya tadi taruh dimana ya? coba wah mulut gue 2 balikin 1 balikin 1 balikin 1 hahaha hahaha terus yang mana yang mana yang mana iya tadi kan cerita dream come true dream come true jadi bapak lain lagi dream come true dream come true dia dream come true nah kan Britishnya beda Anik lebih ke Mexican yang gak tau Mexican ya lu yang gak tau hahaha udah akhirnya dari situ mulailah keangkat derajat kita sedikit sedikit iya dari cinta uya di Indosiar iya oh iya iya kan disitu tadi iya disitu udah dari cinta uya itu ketemu pas diundang wawan nelfon aneh pak wawan nih manajernya mas parto almarhum pak iya kan pak besok lu ada kerjaan tuh kata deri wawan almarhum oh kan Anik udah bilang tadi wawan almarhum iya 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 nelfon deri gua pak oh buat acara iya 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 udah lu main yang lucu weh aneh gak tau kalo disitu ada yang aneh gitu oh yang datengin siapa deri yaudah kok deri deri gak ada hubungannya gak ada yang datengin siapa wawan wawan jangan nanya eh wawan mau datengin awan dimaksud aja diset supaya udah dateng lu lucu lo eh kalo gak lucu awas lo sorry wawan almarhum tau dari mana nomor telepon iya dapet kan dia kan dapet dari indusiar nari eh dari tipi sebelah ke tipi sebelah ngasih impunyek tipi sebelah taunya kan wawan nah sebut aja indusiar kan gak bolehnya boleh 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 indusiar terus boleh sebut tapi jangan terlalu jelas jelas oh iya terus udah wawan deh ngatur tuh kita gak tau lah awas lo pak main harus lucu nih katanya yaudah kata deri wawan almarhum oh dia inget deri susah dia mungkin lupa kali gak connect lupa dia lupain jadi host begitu oh iya lu juga jangan kayak gitu terus 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 iya akhirnya udah liat kemana kagetnya kayak apa itu pak si deri yang ngomong bopak bopak si bopak itu selama kita seumur hidup ngeliat ibu tuh ntar lu berarti belum pernah ketemu selama 35 tahun akhirnya ketemu tapi masih apal gak mukanya ibu iya apal lah pernah apal karena dulu waktu SMP ini pernah ketemu kan di rumah bibi kan itu terakhir-terakhir ini ngeliat emak aneh pas ketemu gimana suasananya nangis langsung aru biru pak nangis aneh pingsan langsung aneh cuci airnya kan lagi pingsan cuci airnya cuci di kapon maksudnya cuci kakinya cuci kakinya ngapain airnya dicuci cuci airnya cuci kakinya cuci kakinya pakai air tapi kan lagi pingsan enggak pas udah bangun ya gimana enggak kan pingsannya gak sebentar pak kan di masa kok diapain gini-gini ada pewangi berani cepet ini akhirnya berdiri bangun bangun cuci udah pas kaget pingsan lagi gak enggak emak aneh malah yang gak percaya kalau ini anaknya pingsan enggak ngeludahin emaknya apa lu bangun cuci kaki terus abis itu ya udah dia nangis nangis tapi aneh mah sisi positif begini memang benar positif ya positifnya cabut dulu positif lu enggak maksudnya pengertian yang tadi yang mana pembicaraan aneh sama ibu aneh tadi hasil antigen positif mengambil yang positifnya hasil antigen oh itu positif aneh eh negatif ya bener dong negatif ya negatif ya negatif negatif kata si deri itu tadi dokter terus 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 udah dari situ sorry bokap waktu itu masih ada gak udah gak ada udah udah meninggal ini kan aneh lari ke Jakarta oh iya dong meninggal di waktu itu ya tapi pas hikmahnya aneh meluk cuci udah semua lah ternyata bukan nyokap bopak nyokap aneh yang aneh takutin selama di perjalanan hidup 35 tahun aneh takutnya nih ibu aneh nih ngegembel dimana dimana ternyata dia ikut sama saudaranya istilahnya layak lah ya mesti dapet-dapet ada tempat yang enak yang layak ya di Durencawit waktu itu dia penguat apa jadi ibu kos disitu dipercayakan gitu masih saudara ternyata berapa kamar kosongnya? ada 25 kamar kamar mau di dalam? ha? kamar mau di dalam? iya semuanya ini mau disitu udah dijual udah dijual sih ini jangan mancing-mancing itu ini ngerokok boleh ja? eh boleh itu ngerokok mulu kenapa sih geli lihat mukanya he? eh kembali kembali itu tuh liat liat salah ini gimani masih有沒有 salah ini malasnya gitu kalau ketemu dulu nah tapi akhirnya mak sorry nyokap masih hidup sekarang nah ini sesuai doa kali ya aneh HP aneh mati udah-udah tuker-tukeran kontak semua udah punya sama ibu aneh mah bu pokoknya ikut Indra ya tinggal di Bogor doain biar Indra punya rumah itu hari itu dua itu gimana hari apa hari itu juga hari itu juga miracle dalam hidup gue miracle miracle of life tiba-tiba nih punya rumah dimudahin kan Bapak Angkatannya ada Pak Januar Asaputra tuh orang Chinese Bapak Aneh tuh sayang sama Aneh dia ngurusin semua orang kita punya rumah langsung pas hadiah dari program OPJ dulu dari situ punya rumah nah HP mati HP mati pas kita acara sama komando dulu acara CLBK mainnya gymain bersama eh bu main nama ay ya program kita kelbk-tail 400 yang nggak main main cepet-cet kepada Colos api lahir halinda CLBK Universal Amerika ya iya 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 bolkankan kit ini doa sama Allah empat bulan pun enggak apa-apa yang penting bisa ngerak empat bulan pas Oh emang doa jadi dari keberkahan itu ya udah menjalani kita harus ikhlas yang jelas ini prinsipnya pada saat ibu ngeliatan itu dia udah seneng dalam keadaan bahagia anaknya itu penting ya sekarang sesok bopak nggak mungkin kita punya rumah punya apa ya kan kalau bukan dari hasil kerja nah orang yang harus sombongnya orang-orang kayak kita sebetulnya karena kita punya rumah punya tanah bukan dari warisan itu yang harus sombong pengertiannya sombong positif karena dari energi kita sendiri kita yang cari ya kan kerja keras usaha lo misalnya orang kaya ngomong ngomong-ngomong masalah mobil keren nggak usah kentut dong ini lagi cerita deh dia nggak nghargain orang ngomong ya ngagain kan tamu disini salahnya kuping kenapa denger ngomong suruh nyedotin kentut disini ada orang kaya juga hasil kerja kerasnya juga nggak apa-apa ada yang perlu sombong juga bang bopak pengertian sombong disini oke sombong positif begini kita merasa lu akan menangis pada saat lu lihat tembok ini temboknya bukan dari orang lain tapi dari hasil disendiri karena pada saat lu memiliki tembok itu flashback kebelakang lu tuh lagi nyek-nyek sama orang yang bangunan yang bangun tembok itu dia akan itu hasil diri payah dia yang membangun tembok kan tapi itu kan rumah siapa itu tapi nggak memiliki nah ya berarti harusnya gimana itu kan dia yang bangun dari diri payah ya filosofinya sekuat apapun kamu miliki kalau kamu nggak punya jiwa yang baik nggak akan dapet kalau misalnya tukang bangunan itu dia bangun nggak memiliki tapi dia punya rasa memiliki bukan gitu nggak usah bergiatas dia punya rasa memiliki terhadap bangunan itu gimana nah dia punya hak nggak secara money nggak nggak punya punya hak udah ulur aja tinggal jauh-jauh tapi karyanya akan dihargai seumur hidup ase gitu ya kan enggak nah ini rumah kayak begitu juga ya kan enggak bisa pesan ke rumah ini bisa empat jawabnya iya dong dia kan udah tadi kok ya enggak itu ngina kekayaan aneh tapi pada setelah sudah memiliki berarti di rumah tuh sudah dimiliki ada rasa senang karena sudah menyenangkan nyokap walaupun nyokap udah nggak ada ya terus eh ini merasa happy dan sumpah aneh setiap temen yang tinggal di tempat aneh jangan nasibnya kayak aneh dulu kalau aneh kan dulu kadang-kadang kita mau makan lemari makannya di kunci atau itu lama banget sih Bopak nginep sini itu pengalaman-pengalaman itu di rumah ini jangan sampai ada kejadian orang yang datang kerumahan itu harus lapar turunnya harus berpura-pura baik lu jadi tamu gue di rumah gue jadi diri sendiri gitu jadi kasih bebas rumah Bang Bopak terbuka untuk umum ya umum siapapun mau nginep boleh boleh ini buat semuanya yang mungkin lagi nggak punya rumah ya bisa kasih tau alamatnya Bang Bopak yang penting bahwa itu jadwal bayarnya teman misalnya mau ke teman atau apa kerumahan itu bebas pertolongan jadi aneh itu udah udah tadi ketemu ente tuh Aduh kangen banget ada yang mau komen iya tahu cuman aneh kangen sama Bang Bopak iyalah kan tapi ente juga salah satu yang nyiksa aneh ting-ting gimana Bang Bopak ini satu hal yang gue kagum sama dia adalah sejarah jauh banget kalau ngomongin sejarah dia orangnya banyak baca buku ya ya aneh kan dulu sempet kuliah dimana-mana bukan kuliah jadi temannya kuliah malah enam tahun yang enggak kuliah disitu iya sampai selesai pernah bilang lu kuliah sini ogah sini nah sekarang nih kuliah kuliah udah itu Andan Komeng Oh ya paski mentitahkan teman-teman masuk di asafiyah ngajar dagang disitu lagi tes ya kuliah lah nih ambil hukum oh kuliah semester nal dan dia ini melukis tapi banyak melukis horor horor ya itu sih sebetulnya kalau pengalaman ngelukis itu kan aneh awalnya ini kan kalau mahal-hal gaib ya namanya kita besar di kota besar dengan hal-hal gitu besar di kota besar kota besar iya besar masih jadi nggak percaya hal-hal gitu tapi kenapa bisa gambarnya justru yang hal-hal yang ngelukis itu pengalamannya waktu aneh ke Jogja orang Jogja dikit-dikit kan kalau sekatan rame nyirolo kidul apalah aneh kencing di pantai tritis waduh nantangin dong itu bukannya kan nggak tahu bukannya ngomelin pak jangan kenceng sembarangan sini ini kekuasaan nyirolo kidul eh bu nyirolo kidul orang Jawa Bopak orang Kalimantan nggak nyambung malam tidur udah terengin udah terengin udah terengin terus aneh teriak sekenceng-kenceng lah sorry kalau boleh tahu dalam dalam penyihatan apa ada apa cewek kalau ke batik lurik kalau dari mana itu nyirolo kidul bukan itu ini baru ininya apa anak buahnya anak buahnya kali barikatnya dayang-dayangnya mereka lu tahu dari mana kalau itu bukannya nyirolo kidul justru karena aneh dikasih pas sekatennya pas aneh sekaten kan tuh ngumpul tuh kayak di ini acara itu kan sekaten enggak cerita iya oke oke terus gue kaget soalnya kan suasananya tadi itu loh no lagi piano ngikutin aja kenapa sih kamu mendukung suasana enggak dengerin ya udah deh situ tuh sen malem-malem lagi mimpiku malem datangin dayang-dayang yang bilang apa suruh ikut mau nama terayakannya oga tapi pas malem diajak tuh sekatenan rame itu yang namanya parang kritis masa tiba-tiba kayak sepi gitu pedangin lagi nontoner-nonton enggak mau sampai aku bersihdok ngujudoh helemaal n exports gua jadi Senate manusia enggak mercy kepuk nhh nah aparan bietet j �p ntar kenapa tahun setan amigo loh Tidak tanda maaf Udah pas deh Pas Katenan Pas Katenan Kayak ada yang berbisik di Kuping Hani Pas apal nama semua Bopak, Indrayana Biduy Itu Ani gak percak Coba jalan katanya Pas Ani inget itu Di Parang Tritis kan ada bukit Ada lubang itu, waterfall nemusnya Pokoknya ada 2 patung gitu lah Musik serem tuh Udah pas disitu Aduh kan nonton Nyerol Kidul kan nonton semua Filmnya Iya Wah ini nyerol Kidul Tepuk sakit Lama-lama ini dibawa Ketemu beneran langsung Itu cakepnya Yang namanya Des Itu kayak orang Timur Tengah Pake orang Libanon Itu cakepnya luar biasa Tapi kan kalo yang diambil dari Basuki Abdullah itu Lebih ke Indonesia ya Tapi kalo yang Ani kemarin lihat Itu cakepnya luar biasa Ini besisik Besisik? Iya ada besisik deh Besisiknya cakep Hijaunya hijau kayak gimana ya Pake lotion ya berarti? Engga Karena kan disitu belum jualan Besisik tuh Ani Terus? Itu ah gak percaya lagi Eh tapi-tapi tiba-tiba Ya udah Ani ngikutin aja dibawa Itu Ani lihat tangga dari orang Wah Ah ini sih film Udah gue tau itu nih Engga ada gitu-gitu Ani Engga ada nih mimpi Ani tepuk lagi Sakit Wah kan mimpi nih makin takut Ani Udah gitu kan Ani orang mimpi nih Bu Ini kenapa nih Bu? Gitu bro Ani manggel ibu-ibuannya Iya jadi dialog gitu kan Bu Kok ngobrol sama Anyeronokidul Ngobrol Bu Kan ini Kesian kayak begini nih Ya ditanya Kamu kalo punya utang Harus syaratnya ya punya agunan Bu Nah tentunya kalo gak bayar Ya agunannya diambil Bu Ya sama mereka juga begitu Jadi orang-orang yang ngipri Nah di tempat ini kita gak tau Gipri tau kan Gipri Ngilmu 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 memuja Ngepet Loh kok lo ngatain Vincent Ngepet itu kan tindakannya Objeknya babi ngepet Oh iya Itu bukan ngepet gak gitu ya Itu diperkeras aja nanti temen-temen mau ribut Ah terus terus Udah dari situ Ani mau dikasih Tinggal selalu milih tuh Wah gak mau ah Udah dan yang manggil dah Boprak Boprak Ani istri pula Itu dari pantai 100 meter tuh dari laut Ani kayak di mentalin Kering aja Nonton lagi Bil mana aja sih pak Enggak disini aja Oh tadinya ngilang Gak taunya tiga hari Ani udah di ngajiin pak Gak taunya Ah ente bubur kali Beneran Bubur lontong Halusin nasi Ya ane mana tau Nasi di halusin jadi gugul Halusin nasi Halusin nasi Halusin nasi kali Enggak juga Orang ane Tau katanya udah tiga hari udah di ngajiin Tapi perasanannya ane jalan-jalan ke Ke Kraton Ngeliat sama mengguno satu sampai sembilan Ternyai ngeliat lagi Di apa ya Namanya beringin kembar Ternyata disitu tempat Aduh Ketangkasan para Satria-satria Mataram Itu kan Gitu jadi kayak main film di ini Di time tunnel Masuk ke lorong waktu Mungkin akhirnya bopak terak-terak Dari situ positifnya sih Ini jadi sensitif Sifatnya Misalnya Kayak ngeliat sesuatu Cepet gitu Nah kalau disini ada gak sesuatu Kalau disini memang gak ada lah Gak aman lah Kenapa disini aman Satu posisinya disini kan Hiruk pikuk Kata lo aman Masa masih kaget Dia Nanti dari dulu gak pernah insap ya Tapi itu pengalaman kan kayaknya bisa aja ngimpi Bisa aja Bisa Ya kan kalau orang yang ngimpi Memang kalau kita tidak mengalami diri sendiri Mungkin akan tidak percaya ya Banyak yang gak percaya hal begitu Dan kedua Memang hal-hal yang sifatnya gaib ini Kan kita gak perlu riset Ini batas-batas kalimat gaib itu Cukup kau mengenal aku Udah Lu ikutin cukup mengenal aku Jangan lu selidikin Gila Nah terus lu ngelukisnya gimana ya Pada akhirnya punya Nah itu aneh Awalnya Setiap aneh tidur di rumah Ginanjar Itu kan jam 12 jam Kenapa itu Itu pianonya Aneh kan siap tidur itu jam 12 jam Nesukainya Tiba-tiba ada ngedateng Aneh Nah aneh kan selalu ada buku gambar Minta dilukisin Ya aneh lukisin Giliran belum selesai aneh beratmu pak Waduh Jadi kalau udah selesai baru dia pergi Udah harus selesaiin Gue juga kaget banget Banget Ini bukan cuma bopak Gue juga kaget Semua pun kaget Dan ini sekedar info aja Bahwa bopak ini paru-parunya Satu ya Satu Dari kapan tuh pak Iya pas UPG terakhirlah itu Dihambil Sule katanya Paru-parunya Engga Sule Engga diambil Sule Sule udah keluar waktu itu tuh Yang UPG Oh iya yang setelah itu ya Jadi dari situ aneh diponis Tapi aneh udah gak heran sih Kalo yang namanya paru-paru tinggal satu Karena kita balik lagi 35 tahun Pasti kan kita udah mikir dong Itu waktu di Tidurnya gak jelas Iya kan Karena kecapean Aneh gak pernah nyalain rokok Menyalahkan rokok tuh gak pernah Tapi diponis sebenernya? Iya Nah itu dipenis apa gak bawa titit ya? Dipenis Dipenis Oh Ponis Sorry sorry Ngomongnya ya pornoisme Bukan porno kan aku nanya Tadi bilangnya dipenis soalnya Eh yang bilang penis siapa? Barusan ngomong Peler Hah jorok Terus Terus Iya dari situ cuman Cepet muntah darah ya? Aneh kan ngalamin UD aja 4 kali Narkoba Ya kita hidup pasti itu dululah Kalau gak begitu Aneh gak hidup tuh gak? Terus Dia kacau nih pengalaman hidupnya ya? Ya abis gimana pak Kita ini kan hidup Tidak ada controlling sosial Tidak ada controlling family Family I need free of life Yes Alright Alright Kan Aneh bilang burung aja cemburu sama Aneh Saking bebas Saking bebas Berarti semuanya free tuh Aneh free semua pak Masuk free sex Semua pak Jadi kita harus memang melakukan itu semua Dari dulu kita harus lebih baik bengal Dibandingkan kita Memupuk pembelajaran munapik Lebih baik kamu dahulu bengal Setelah bengal kamu menjadi putih Karena gak ada kebaikan itu datangnya dari yang putih Kebaikan itu dasarnya dari yang hitam Baru jadi putih Ini bener cuman gue tanya soal paru-paru tadi Ini kok jauh banget ya Ya abis itu nyinggung masalah kehidupan pak Oh iya sorry sorry Oke maaf Ini gak pak? Enggak Iya dong lo Orang kok gimana gimana? Jiwanya gak toleransi Lo buta darah pas lagi set? Oh iya Lagi sketsa Lagi sketsa pak Lagi manggung Belom Allah sayang kali pak Aneh kuat aja gitu pak Setelah selesai main Ke kamar mandi Brrrr Darah semua Karena Aneh udah biasa itu darah Dulu Aneh berpikir keluar darah itu kan Kalau kita radang tinggi pun bisa darah kan Iya Nah Aneh sih feelingnya masih radang aja Karena Aneh nih orang yang amat sugesti sama sesuatu Misalnya kayak temen ngasih obat ini Aneh sugestinya kuat Ini pak yang bikin sembuh Aneh minum Ini bikin sembuh pak Aneh minum Ya sekarang gini lah Sen Des Kita gak punya uang Punya penyakit berat Tinggal numpang di rumah orang Bayangin coba Inti bayangin Allah masih sayang Tadu lu entah Aneh lagi bayangin ya Iya Iya kan? Enggak kebayang Enggak kebayang Sekali lagi coba dikasih tau Kita nih posisinya Duit gak punya Hidup masih numpang sama orang lain Punya penyakit berat begitu Logika lu main gak Kalau kita dikasih tumpangan Bayangin coba logika lu Bayangin? Bayangin coba Bayangin coba Belum temen I have Nyanyi lagi Hahaha Aneh kan ade Jatoh Jatoh terus Enggak jatoh kuat lagi Darah aja Darah aja Sudah kumur-kumur main lagi Pucet Udah bawa Ke rumah sakit Rumah sakit Di rumah sakit pun masih bocor lang Semalam itu dironsen Masuk rumah sakit Udah Di ruang yang orang lain gak boleh masuk Udah dokter juga gak boleh masuk Sama awas aneh siapa Lagi semangatnya gak boleh masuk orang-orang Maksudnya orang lain yang gak punya pentingan sama aneh Dokternya punya kepentingan Dan dokter itu amat bagus banget Itu kalo you bisa sakit-sakit paru Udah ke dokter Budi aja Namanya dokter Budi Ini endorse? Gak endorse Udah rumah sakitnya ini Tidak usah disebutin lah ya Namanya? Jangan disebutin kan gak boleh lah Tapi rumah sakit apa? Luar biasa yang deket Kalimalang itu Oh Rumah sakit apa namanya? Udah jangan Hermina Gua Gua jangan Mitrak keluarga Enggak Awalan Awalan namanya Oh Gitu Dan itu aneh amat percaya sama dokter itu Karena menghargai pasien Karena dokter-dokter muda Wah Tuan Bopak nih gak bisa sembuh nih Tuan Bopak nih Ini bisa mati Stresan nih kan Ada dokter senior itu dia Eh Bapak Bopak Paru sebelah sini udah mulai bagus Cuman yang sebelah kiri tidak berfungsi lagi Ah Ya gak pape dok Karena ini langsung tek Yah Ini masalah faktor hidup doang gitu Sorry Dari penyebabnya apa? Ya kita tidur di tempat-tempat yang Gaya hidup dulu lah ya Gaya hidup dulu lah Lifestyle Oh iya Wah serem pak Gaya hidup dulu mah gitu ya Tapi kan usia udah lumayan ya ya Terus abis itu ya Dengan masalah kesehatan Tapi masih Jantan ya buatnya Alhamdulillah Alhamdulillah Karena ini selalu berpikir positif Ada rahasianya gak sih apa? Minum telur bebek Campur soda gitu? Gak ada Malah lemes aneh Imajinasi yang penting Bahwa kita gagah terus Jadi lu imajinasinya pada saat Melakukan itu Lu bayangin orang lain gitu? Wah gak juga Jadi gimana lu? Itu pantas sih dong Gak semua wanita suka ameng begitu Sebetulnya hak Kalo kita pengen kayak begitu Hak sih sebetulnya Cuman kan Belum tentu perempuannya mau Ya kan? Tanyain mau gak? Putri udah nikah? Ya Belom Wah kalo aneh kosong selesai Kalo putri juga emang lagi mencari sosok Sosok suami yang baik Kalo putri ini pemilih orangnya Dia ini jiwanya sensitif Kok bisa boleh kesinggung dikit Dari aura mukanya tuh udah keliatan Mungkin dari Karena pernah diputusin dulu Pernah ada pengalaman Jadi secara psikis keganggu Hebat sih Cuman 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 kalo Kalo menurut gua Soal yang tadi kayak bilang sensitif Mungkin iya Gua tau putri mawakan Tapi itu soal pemilih Gua rasa gak yang Enggak pasti itu Oh iya? Ini kecewaannya Terlalu dalem soalnya Kedua Mantannya ini gak tau malu Gak merasa berdosa Nyakitin orang itu doang Padahal ini pemaaf loh tipenya Wah bener sih Bener 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 lagi Gua tau ceritanya bener lagi Ambil apa Ambil apa Ambil apa Ambil apa Gini gini Coba Baca-bacain gua Coba Ente sama ente santai Kelemahan ente itu cuman satu doang Kalo sejarah ente dikupas Ente gak punya kalimat Untuk berdebat Itu doang Kedua ente nih Hoki dirumah ente itu istri sama anak ente Ente kalo dirumah udah bukan jadi desta Jadi wayang Lebih dimainin buat istri Pengertian dimainin buat istri positif Kayak ente juga Ente gak dengerin aneh ngomong Dengerin Dengerin Dia dengerin Dia dengerin Cuman giliran Giliran gua dulu Baru ke dia Enggak Dengomong dia Buang muka Enggak dia pas lagi Mungkin lagi pas kesana Yang jelas Ma ente Hebat lah Tahun sekarang Amin Kedua masalah karir Ente tidak ambisius Karena ente udah punya link tersendiri Eh aneh gak begitu Dunia kita ini kan Dunia waktu Waktu yang mainin gitu Kalo kita enggan Udah waktu kita matiin Kumpul keluarga gitu Positif kan Coba kalo ente karyawan Jadi budak Iya kan Ya gak semua Baru banyak karyawan yang nonton Oh lu ngantuin ke budak Emang gak denger Budak Aneh dikerbutin om putri Putri lah Tapi tenang aja put Ada yang ngejar putri sekarang Siapa tuh Bapak Lingkungan sini nih Wih wih Langsung Langsung liat-liatan kemana Dari lingkungan sini atau dari circle kita Kan kalo lingkungan itu udah menyeluruh pak Ini ada Tapi insya Allah orangnya baik Itu doang Kekleset Kekleset tangan Ini sial namanya Gak ada sial namanya Tapi orangnya putri tinggi gitu Wah bener lagi put Eh bener lagi Putri tinggi cuma gue Jayhan Bukan circle nya lebih luas lagi Circle nya mungkin pergaulan gitu Yang jelas nih baru ngebuka hati Baru ngebuka Baru ngebuka Masih Vincent Hah Kalo dia ini tipe orangnya ditebak lah Dia ini orangnya lebih enjoy hidup itu adalah Jangan jadi beban buat gue Hidup gue jalanin dengan baik Di sekitar gue happy itu udah cukup Dan orangnya kan tipe gak hitung-hitungan Lebih banyak dibawangin orang Kampret Dia ngantuk Ngantuk Kadang kan dia orangnya ikhlas gak perhitungan Dia cerita-cerita Dia tinggul Dia cerita aja Tapi kan sakit hati Orang ngomong panjang lebar Ilar kita turut Tapi dia orangnya menyerangkan ya Menyenangkan Baik ya Mangkainya inti sama ini Jangan sampe inti copot Maksudnya jangan misah Nyawa yang misah Baru lo misah gitu Kayak aneh sama manajer ini kan gitu Eh Wan Gua kerja sama lo Banyak Informasi tentang lo Gimanapun lo Gua percaya sama lo Yang misain lo nih Mati duan lo api gue Itu Itu pas diteran nanti ngomong Lu saksunya tuh Si Udi Inti gak percaya eh Dia orangnya percaya Dia orangnya percaya Tapi ya bener Engga kayaknya inti nggan Ngomong aneh kenapa sih Engga Engga Kalau dia orangnya baik Berarti kan gue gak boleh Ngelepas dia Nah kalau dia ngelepas gue Gue boleh Oh jangan Kenapa Inti ini gak bisa dipisahin pak Inti sering ribut Paling inti sering ribut itu Masalah keinginan Gua ingin ini Gua A lu B Gitu doang Inti ada cakep Soalnya Iya kan Gimiknya mau yang mana dulu Gua tidur Dua Rebutan 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 gimmick Mau yang mana dulu Gua-duanya buat gimmick Iya Iya Ya tidur dia Apa TELAN Duk Gitu Gitu lagi anjing Pak Pak tapi Ini jujur ya Lu tuh Gua 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 Dia masih ada Gua 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 pedes giginya udah nggak ada dia habis gua kunyahin enggak udah sate enggak cukup ayam banyak daging burung enak zaman dulu ya wah enak malah ane tuh dulu kangen pengen setiap ada program itu ikut sama ente jadi apa jadi apa orangnya gitu orangnya kayak percaingan bisnis kesannya dia doang yang hebat tapi dia ngelukisnya jago pengetahuan soal lukisan-lukisan seniman-seniman lukis Indonesia luar bagus dia belajar dimana pak seret ya seret ya seret ya ini tuh orang yang selalu mengagumi seret ya seret ya ini udah kuning belum mati orang yang awam mempelajari apa ane tuh demen melihat sesuatu itu ane harus tahu latar belakangnya misalnya kayak orang ngebenci Hitler apanya yang dibenci gitu punya ane baca nih biografinya kan set oh ada sisi baiknya gitu setiap orang tuh punya misalnya kayak kita lihat lagi misalnya pendiri Tiongkok misalnya siapa ya mau cetong misalnya gitu kehebatannya apa sih tapi ternyata dia bisa menjatuhkan dinasti puin terakhir ya kan kerajaan Tiongkok jadilah dia presiden sosialis pertama tapi dia kan punya kegagalan dalam revolusi budaya ganti lagi ya kan ternyata Tiongkok ping kecil orangnya kenapa Cina bisa maju sekarang ternyata Tiongkok ping itu basic belakangnya seorang ekonom besar di Perancis jadi kemanisnya itu lebih dikit dia makanya jadilah Cina sistemnya kapitalis sebetulnya kan gitu Indonesia jadi setiap pemimpin punya kelemahan punya kekurangan misalnya kayak Bung Karno hebat ya the founder Indonesia ya kan tapi kan dia ada sisi lagi yang lain pada saat kita masuk 6665 6566 turunkan Bung Karno mahasiswa berteriak dengan slogan-slogan tukang kawin tidak membubarkan kemanis jadi setiap pimpinan punya kelebihan punya kekurangan begitu juga Pak Harto Pak Harto mungkin orang merong-rong karena di sekitarnya atau keluarganya jadi model sistem politis kita itu lucu-lucu kan gitu ya kan kurang enak ya pembicaranya ya itu ente tau tinggal dikit mau kopi bang mau kopi lagi? mau kopi lagi? boleh nih? baik Pak kalau pelukis ente siapa favoritnya Indonesia? kalau Indonesia ya ya apa Andi istilahnya dia ke dialis aliran ya? dia abstrak dong enggak iya bisa abstrak dia orang yang pertama yang memperkenalkan lukisan abstrak jadi? iya istilahnya lukisan dulu dia pernah ada dialog sama masyarakat? dia ngelukis secara naturalis gini itu ariran kenapa sih Pak kalau ngomongnya sih? enggak ya? enggak karena ini emang lagi overweight? iya lagi gede banget 60 nih mas tadinya? tadinya 39 masak sih 39? iya dulu 39 yang 40 sekarang 60 berat tuh 40 iya tuh nah yang jaman aneh masyarakatnya kan kurus sekali emang kita pernah pacaran? maksudnya join job join job join job join job terus tadi gimana ya Pak dialog antara Masuki Abdul dengan Avandi? iya eh eh bentuk kecantikan dalam lukisan lu apa? iya dipamerin dengan apa dia pakai naturalis real nyata tidak berbohong nah itu nya Pandi pakai ekspresionis set gue pakai sentuhan jiwa gitu warna yang akan bicara itu kelebihannya itu jadi kalau ekspresionis itu permainan warna itu tuh the color magical namanya jadi the color itu kayaknya sesuatu yang mustahil tapi menjadi gambaran yang kita cintain itu dia cuman gini dengan set kuning termerah dipadain tek 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 jadi muka Pandi coba inti ke museum gue gambar dia yang paling keren yang sabung ayam itu sabung ayam nah itu kan ekspresionis kalau kita lihat sepintas cuman goretan cat merah putih hitam tapi siap sambungan coretan itu menceritakan menjadi bentuk beda naturalis tapi ini sorry ini valid gak? karena kan banyak yang nanti mungkin pengamat-pengamat sini ah ini orang lah kalau Anie ngomong begini karena Anie sebelum rame dibicarain Anie udah bicarain masalah ekspresionis oh Anie dari tahun 80-85 tuh udah menukuni dunia gituan baca terus dunia gituan iya dunia lukisan ini dunia gituan 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 kan konotasinya bukan jorok pak apa dong iya lebih melakukan sih ya gitu tapi berarti-berarti memang lo pengamat sini yah kalau kita masuk ke dunia lukisan itu indah pak karena disitu Kita bisa mengasah jiwa kita itu menjadi bijak Bahwa hidup Kalau kita barengnya dengan cinta Itu indah udah Tidak ada ibarat kata perbedaan Karena kalau lo udah bicara lukisan Gimana-gimana terserah Ya akhirnya kan Kalau kita bicara lukisan Itu batin inti itu Itu meja baru Ini ditaruh disini Tapi lo bener Berarti kan lo juga menghargai perbedaan Cinta Iron Man Iron Man Ini Iron Man kayak gitu juga Kan berat Lo berarti sangat menghargai perbedaan Toleransi Sebelum orang membicarakan tentang toleransi Hidupan ini open toleransi Jangan kita dibodohi sama lidah-lidah para politikus zaman sekarang Itu mereka itu orang-orang telat Orang-orang yang baru belajar Tapi sekarang kenapa orang pada ribut-ribut Ya karena mereka itu baca bukunya gak sampai deal Gak sampai selesai Masa baca buku ada deal-deal Lo harus ada Baca buku jangan yang tersirat Tapi yang tersurat amati Baru lo akan paham Kayak gue Kita membedakan agama ini agama itu Tapi dalam kehidupan gue gak ada perbedaan Semua sama Mereka menghargai zaman kita Misalnya dulu Ani bapak angkatannya orang Batak Mereka tiap minggu harus masak babi Anjing Ani gak makan kan Tapi karena Ani dulu orang yang tadi Ani bilang Burung aja cemburu Kok nangis sih Aduh kantor tidur Terusin terusin bagus ini Akhirnya apa ya Ani pada situ Ani makan Untuk ngurhormatin kan Ani masih bebas gitu kan Ani bilang tadi Oh iya iya Pada masa itu Tapi Bapak angkatannya sendiri yang ngomelin Ani Oh pak Bapak bingung sama kau ini Anjing kau makan Babi kau makan Sudah kau ikut Bapak ke gereja ku baptis Nama kau Hendrik gitu Ada Ani jawabin apa ya Ya boleh sih Pak dibaptis Cuman armata saya darahmu Karena kan sinyal dari Ani Ani gak digitu Mulai besok Dengan kalimat itu Ani gak sholat aja domelin sama dia Oh pak udah magrib waktunya kau sholat Padahal lu sama ini beda keyakinan ya Beda Dan dia sampai bisa Loh amat hormat Karena sangat menghargai keyakinan masing-masing gitu Dan memang toleransi zaman kita itu lebih indah dulu Karena Kita udah terbentuk Istilahnya Karakter building ini udah terbentuk Dengan rasa positif Kita sama orang lain Kita punya saudara di jalan bisa Sekarang kita nongkong di cafe aja Nongkroh bukan nongkong Iya nongkong di cafe Lagunya kayak anak-anak bourgeois Yang ibarat katanya berak keluar duit Padahal kan dari camping Pulangnya ke gang lagi Ani piling tuh Pak Gimana kalau kita ngobrol dengan satu orang lagi Ini kalau dia ngebahas sejarah Ngebahas Filsuf 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 boleh juga Leo 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 Bopak Jangan serius-serius Nanya apaan Hahaha Bang-bang Ini beneran ya nih Ini naik banget Ngomongin sejarah aja Bang-bang Bebas Ngalamin semua tuh dari zaman itu Ini persis kayak waktu itu pertanyaan kita ke Om Indro ya Ketika Bang Bopak ngalamin sesuatu yang Bang Bopak Anggap pindah zaman itu Namun sekarang Bang Bopak gak mendapatkannya lagi Bukan gak mendapatkan Maksudannya Kok marah sih Ini kan cuma nanya Ini harus kita jawab sebelum kita ngejawab yang sebenarnya Bukannya kita gak mendapatkan Cuma kita cuman menyayangkan kondisi kayak sekarang ini Kita ini kan seharusnya back to basic Indonesia banget Back to basic Harus kembali jadi Indonesia Jadi Indonesia Orang Indonesia itu ketika gak bisa hidup tanpa adanya orang-orang di sampingnya Ada orang-orang yang membantu Silaturahmi Silaturahmi antar sesama tenggang raseng Tepos Liru Tepos Liru itu ide hilang Jadi sekarang kalo ada orang yang nolong Oh langsung direkam Oh di viralin dan segala macem Karena wah ini jarang-jarang udah ada nih Jadi konten nih Jadi konten nih Nah mungkin kan kalo di jaman Anen ini Lebih banyak kontrol sosialnya tuh lebih baik Kita nama Josh aja tuh udah pertanyaan jaman dulu Oh lagu lo kayak orang boleh tinggal di gang aja nama Josh Nah itu kan hukum sosial Josh aja tuh dipertanyakan Paling kalo udah namain Nirin baru Iya kan Dari situ aja tuh Kita udah bisa memfilter semuanya Ini budaya yang bagus yang kita bisa gunain Kalo sekarang kan engga Coba diganggang aja nama Karolin Pulang makan tempe Emang kenapa gak ada salahnya Nah akhirnya pertanyaan gitu kan Gak ada pertanyaan Gak ada pertanyaan Tantanya apa Dulu Kita ini harus kuat sama identitas kita sebagai Indonesia Itu doang kekuatan Makanya Dimana kita berpijak itu indah Sekarang lo berpijak kemana kalo Gak punya sesuatu Gak akan indah Tapi tadi lo salah juga anggapan Kalo pulang makan tempe Tempe tuh makanan kasih Indonesia Lo sendiri kayaknya kurang menghargai Indonesia dong Menterjemahkan dulu tempe itu simbol Ketuk lagi Ketuk lagi Ketuk lagi Ini kayaknya enak banget temen Ya kan ini penyakit harus dibuang Angin Harus dibuang Kalau ditahan terus jadinya malah jadi sakit Malah enak juga sih Oke juga tuh rasanya Simbolnya gimana? Mampak simbol Iya ibarat kata tempe itu simbol 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 kayak gini Dulu kita ini kalo ngeliat orang makan telur satu sama mamping itu orang kaya Udah sih enak makannya Mamping sama telur Orang kaya nih Kita cuma tempe doang Oh Jadi bukan tempe itu hina Iya 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 Ini diperjelas biar Analogi bahasanya itu itu Iya 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 Nah sekarang Mampak-mampak kejadiannya kan berbeda nih Dunia berbeda Ya Misalnya sekarang Mana ada sempet isu bahwa gak ada lagi anak 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 yang lahir di jaman sekarang dikasih nama Joko Bambang Enak Nirin Nirin Wah Yudi itu udah gak ada tuh nama-nama seperti itu Diganti sama nama-nama yang jauh lebih Perubahan-perubahannya kan terjadi berdasarkan kondisi dunia Sosial masyarakat yang berbeda Kalo aneh sih Gak sepentafet sih kalo kondisi dunia Kalo dunia ini wadah sebetulnya Make up Make up Itu Wardah Itu Wardah Wardah Jangan diikutin Jangan diikutin makanan Ini mainnya sama banchimu Jadi tau merk makeup Ya tau lah kan Make up Make up bagus Mau pak tapi Ternu kenapa gak setuju Kenapa ketika informasinya kan ada nih Orang-orang sekarang mendapatkan informasi berbeda seperti apa yang mau pak dulu Mungkin orang tau Wah nama orang kok cuma sedikit ya di dunia ini Sekarang tiba-tiba ada yang namanya Raka Raka Ada yang namanya gak cakep-cakep deh Martin Oh Martin Tapi jangan salah kru kita namanya Indonesia semua loh Putri Fajar Gunawan Pulung Pulung Gunawan Nanti ini meninggal dong Ya bu Ngomongkan emang Aku kan banyak Iya Bopak kuliah di Nah itu dari tadi ngomongin soal ini Itu inti jangan ngejas ke arah sana Gak bisa Jadi harus dunia lebih luar Kenapa tadi kita sebut orang-orang sekarang namanya keren-keren Yang aneh takutkan ini Kunci bahasa dunia Kalau ingin mengenal Indonesia itu kan bukan industri dulu Tapi yang ditanya budayamu Tapi harus dimulai dari industri dulu Baru orang ke budaya Industri itu udah beda lagi pak Korea melakukan itu bang Bopak Tapi namanya ada gak Joko Kita ngomong Korea kan gak mungkin ada Joko Kenapa sih nama-nama Korea kan Gini-gini Orangnya tuh karena dunia melirik atau bisa tau Karena industri dulu Ada industri dulu Kayak pop, kayak drama Orang melek loh Ya ada yang mengangkat itu menjadi dunia Martin Baru orang mulai budayanya Jadi orang perlu pengen tau budayanya Korea Orang pengen tau bahasanya Orang perlu Tapi Indonesia dari awal Bung Karno Sampai Agus Salim Mengenalkan karakter Indonesia dulu Sebelum industri Industri itu setelah terbentuknya Indonesia Nah komponen negara Ada berapa sisi Misalnya ketatanegaraan Siapa yang menguasai para menteri-menteri DPR-MPR Kaum industrial siapa misalnya Ada Bakri And the Gang Misalnya gitu Dan itu berpacu dengan Bersama nanti Tapi identitas diri kita itu Yang harus jangan hilang Nah pasti Itu setuju gua? Setuju Jangan hilang iya Tapi tadi kalo bilang harus Budaya dulu baru industri itu Tergantung Budaya harus dipertahankan Budaya harus dipertahankan Pasti Nah sekarang ini Bang Bopak tadi kan Itu tadi kan Statemennya cukup menarik Bahwa Bang Bopaknya cinta banget sama Indonesia Oh iya Dia mencintai apa yang ternyata Sekarang udah mulai ditinggalkan Sama yang Zaman now Sedih ya nih Seperti misalnya kita punya bahasa yang menarik Bahasa daerah Bahasa daerah Jarang banget Sekarang orang udah menggunakan bahasa-bahasa yang lebih Seleng Padahal dengan kosa kata bangsa kita yang banyak banget Wah luar biasa pak Dan bahkan Penyiar radio Ini kan ada cerita nih Bang Bopak Kemarin menarik banget Ada sebuah bahasan diskusi Penyiar radio yang ada di daerah-daerah di luar Jakarta Kok bahasanya di Jakarta semua ya Menggunakan cara misalnya penyiaran Lu gue Ya lu Padahal mereka punya bahasa orang Sunda tuh mungkin punya abdi Kurang Maneh Misalnya yang agak kasar sedikit Yang jauh mungkin punya Panjenengan Sinten Segala macem Kulo dan segala ya Sambang Bopak Pakainya ente ane Nah Ane kan karena besarnya di selatan Betawi 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 Mekatama Arabnya ya Betawi Arabnya Kan kalau Betawi itu ada lagi Kalau Ane selatan Itu hampir ke Tanabang gitu kan nyambung Mereka pasti pakai ane ente Kalo ke pinggir lagi Gue elu Lebih orak Gue elu Atau Nanti Depok lele Lah kagak gue mah kagak ngerti sama dia Iya Beda itu Nah yang kita Nyesalin gitu Dulu waktu jaman aneh pun gini Bener juga Nih Siapa ya Waktu kita ke Bandung Kita punya kebanggaan Siapa yang namanya Bandung Bukan Leo Iya Bang Leo Kan kita Dulu bangga kan Kalo kita merantau Jakarta Bang Leo Merantau Jakarta Kita pengen ketemu Orang Sunda kan Ya Pasti Soumea Gini Yang bener yang dibilang tadi Bang Leo Pada saat kita ke Bandung Sekarang mereka Berusaha untuk Gue ini kayak orang Jakarta juga Akhirnya aneh punya Punya pilih kayak begini Ada kecemburuan sosial Kalo dari kota-kota besar Gue juga orang besar Gue juga disini kota Sebetulnya Kita kan gak perlu itu Yang kita perlu itu Identitas Pada saat gue ke Bandung Gue bisa beradaptasi dengan orang Sunda Gue harus belajar ngomong Sunda Dulu masih ada budaya kayak begitu Sekarang datang setiap kota Dulu masih ada budaya kayak begitu Sekarang kita dateng Kita belanja nih Beli apa Padahal kita kangen nih Nah beli kan Gak dia tumbas nopo mas Bisa kayak ke Jawa Tapi mereka berusaha Akhirnya mau jadi orang Jakarta Cukup udah Jakarta tuh Biar aja jadi sentral budaya aja Atau kalo gue bilang Mungkin mereka menggunakan bahasa Indonesia Jadi karena emang di Jakarta kan Menggunakan bahasa Indonesia Gak ada bahasa Iya tapi dulu tuh Masih punya kebanggaan pak Karena orang-orang yang Takutnya gak ngerti Dan kita belajar dulu Bukan misalnya Penjualnya Terus abis itu ada orang Jakarta Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda Mungkin jadi dua kali Mungkin dia pakai bahasa Netral Makanya dulu Kenapa hidup tuh indah Berirama Tunya punya warna Ya itu yang kita bilang tadi Gara-gara informasi dulu Belum seluas Apa yang terjadi setelah Dedy dan Esther S Jadi ketika Jadi menarik untuk mendengarkan Mendengarkan lokal Kita masih inget juga Kearifan lokal ya Bener Pelajaran daerah waktu awal itu ada bahasa daerah Karena ini amat mendalami juga Demen kearifan lokal yang digunakan Sama misalnya Sunda Wiwitan Kejawen Ini tuh mempelajari Karena dari sisi positif tuh banyak buat kita Kita tuh Bisa menghargai alam dan sekitarnya Kita bisa menghargai tentang hijau Sekarang tuh hilang semua Sungai aja kita gak pelihara Giliran banjir lo pada nangis sama gubernur Iya Jangan harus malu sama diri kita Kita udah berbagi gak sama sungai Kan gitu Tunya pohon Pada saat kita naik motor Panas banget Pohon lo yang tebang lo yang ngambek Ya kan Akhirnya Piknik dimane-mane lo lari nyari ke tempat mana Keduh Tempat keduh Adam Mau napik gak diri lo Gue Enggak Enggak semua Tadilah ngomongin lo Tidikin depannya ke dia Kamu Kamu Sama Merasa kecewa gak Enggak Enggak Makanya ngalamin Ya kan orang sekarang pasti piknik mau kebanyung pohon tinggi ya kan Padahal kalau dia perilaku di kota besar sama pohon kayak benci banget Dikit-dikit Alasannya Nyapunya capek Karena kurang ini kali belajar biologi kali ya Kurang menyatu dengan apa yang membesarkan Kok biologi? Lah iyalah tentang kayak hidup Kentut lagi Lama-lama enak kayak rendang Bangunya diikutin Itu kayaknya tanya-nya keluar ya Tapi setuju ya pendapat Bopak Setuju dong Bopak Bang Bopak satu lagi yang mungkin ini Bang Bopak pengen banget ya Mendengarkan cerita Bang Bopak tentang Bang Bopak mengharapkan saat ini harus terjadi apa sih sama temen-temen Misalnya muda yang usianya jauh di bawah Bang Bopak gitu ya Misalnya apa yang Bang Bopak akan berikan ke temen-temen Cerita apa? Cerita sepertinya Ya miris sih sebetulnya Bopak ini ngalamin fase kayak Ini fase terakhir nih Kita lihat anak muda zaman sekarang nih Yang emang harus kita gedor Pertama ini masalah attitude-nya aja tuh Masalah moral Masalah kesopanannya Hilang Mereka tuh udah Individualistis Enggak mau Itu mungkin yang dimasak Padahal sebetulnya Belum setengah persen dia jadi kaum industri Jadi kaum puritan Atau kaum macem-macem tuh belum masuk sebetulnya Kita ini masih Kalau ibarat kata bidak catur ini Kita masih pada pion anak-anak muda kita gitu doang Yang kalau ini pengen nih Ada rasa kebersamaan Dengan menghargai satu dengan yang lain Yang tua, yang muda kayak gitu Harus dong Jadi kita diterjalin indah gitu Sekarang kan ini gak bisa nemuin lagi begitu Jadi harus dimana? Dunianya kan udah berubah nih Bang Bopak ya Harus dimana? Sekarang misalnya mereka sudah menggunakan satu Satu sumber informasi yang berbeda sama informasi yang kita dapatkan Nah iya Bang Bopak misalnya mau tahu cerita tentang Afandi Bang Bopak harus kekeramatan sekarang Toko buku Toko buku iya Mubek-mubek Ada proses-proses kayak gitu kan Kekeramatan nih Kalau sekarang kan mereka tinggal google nama Mereka harus mendapatkan informasi satu Padahal ilmu yang terjadi kan ketika ilmu kita capek-capekan kekeramat Belum dicopet dompetnya Belum Ada cerita Amin Kalau sekarang memang kan sebagi permuda Jadi kita Saking teknologinya tinggi kita hanyut Kita gak tahu Hal-hal yang terjadi terhadap diri kita secara psikis apa yang kurang Tapi gak boleh dipungkiri juga kemajuan teknologi itu kan bagus 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 kalau kita sudah bisa menyikapi kemajuan itu sendiri Tapi kalau kita tidak Memahami tentang kemajuan itu Cara mendidik seluruh orang Untuk sama untuk Ini kan gak bisa juga Ya memang gak bisa sama Tapi kan step by step Kan setiap orang punya perwakilan pak Maksudnya dari Misalnya Ini emang lagi ngebahas yang Pak ini dialog berat loh pak Oh bisa Ini mikir pak Jadi ini Ini akan Naga keribu tadi Ini akan bisa Coba diem lu Diem lu Gapas 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 aja Gue dari tadi setiap dia diem Berasa nonton Star Wars Hehehe Startender Gapas Iya kayak helo Kayak helo Kayak helo Iya ngapasin Terus abis itu Ya gimana cara membatasi Jep Enggak ini sih Supaya gak hanyut Supaya gak hanyut Supaya gak hanyut Ya kita nih sekarang harus Punya Kelompok-kelompok tersendiri Kelompok-kelompok anak muda Untuk Menyikapi bagaimana kita Masuk ke era modern Menyikapi secara Indonesia Karakter Indonesia Hehehe Kayak gitu Pagi aja pak Aduh udah ngomong panjang Lai pak Jangan nyuruh Karena ini udah ngomong panjang Gue ngantuk pak Tidur Terakhir deh pak Ini bang bopak Apa yang akan bang bopak Lakukan terhadap Anak-anaknya bang bopak Nah ini nih pengalam Ini sebetulnya Di depan mata yang repotnya Karena anak aneh Ini wanginya enak nih Ini ketut lagi Duren kemarin Duren kemarin Duren masih disisai Duren masih disisai Hehehe Iya Anak aneh sekarang Aneh bingung loh Empat tahun Dia udah pake laptop 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 British nya meda dong Laptop 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 Udah pake gadget Bener udah pake gadget gitu Gadget Iya gadget 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 lah Itu anak aneh aja udah paham Laptop Laptop Udah ngerti bahasa Inggris Gurunya Google kali ini Ngerti Kalo sama anaknya No 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 Allah Akbar Dari mana dia belajar Itu Yang aneh takutin Dia jadi pribadi sendiri gitu Enjoy dengan Dia punya mainan gitu Paling sekarang aneh berusaha nanti Menyikapi ya Aneh harus selalu deket sama dia Memberikan sesuatu Kan gak sia-sia Bapaknya dia Serina Ali Gak guna ilmu Kata si bang diri Anak aneh Oh Anak Pokoknya Ya kita harus wajib Mengawal anak kita itu Dia harus ngerti teknologi Yang sekarang memang Tidak gak tidaknya Harus kita ikuti Si Hitler tadi Iya Bukan Hitler Bukan anaknya Anaknya Hitler Anak aneh Oh Nah jelasin dong Kata dia bilang anaknya Anaknya Anak bopak Anaknya bopak Hitler Selo Namanya Selo Selo Eh tapi Banti kan Memberi pengertian bahwa Gadget tuh hanya sebagai Sarana pendukung Sarana Jadi basicnya harus apa? Ya basicnya Satu Aneh akan mengajarkan Akhlak dulu Bagus Kedua Mental Disiplin ilmu Kedua Duit yang gue keluarin Ada hitung-hitungan Kan gitu Kok perhitungan? Bukan perhitungan Biar dia tahu Datangin duit dari mana Bapak lu dilempar tepung Siram air Kan gitu Tendang Tendang Injak-injak mukanya Gitu sering Hancur Di indes mesin giling Itu meninggal Yang jelas ya itu aja Si Aneh ngejaga gitu Mudah-mudahan Amin Amin Menjadi pribadi yang amanat Buat anak-anak aneh Amin Aneh siap Sosok pemimpin sosok ayah Menjadi sosok ayah yang baik Amin Sehebat-hebatnya ayah Ini kan gak mau dipuja Amin Belum selesai Belum kan Kita doakan ini Kita doakan serius ya Kita doain semuanya Biar anak-anak kita Menghargai kita sebagai Amin Amin banget Sebagai tutor Waktu, hari, tahun Amin Ayahmu adalah yang terbaik Amin Darah ayahmu adalah Sirop untuk dirimu Amin Udah itu aja Wabillahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Gimana tadi udah kalo lu pak? Udah malem nih Bang Bopak terbaik Bang Bopak Ya mungkin yang pasti sih Gua sih Suksesnya buat Mana Leo Ini amin Lanjut Lanjut Nós sih usir Marah dia Demilah Dih Siapa yang udah Bang Bopak bilang Le kedepan deh Kaga Yo Siapa? Yoni Yoni Leo Oke kalau gitu, makasih Bang Bopak Iya sama-sama Vincent, thank you Di bawah acaranya apa namanya, Pindes? Pindes Pinses ya? Pinses Pinsen & Desta Pinsen & Desta Mudah-mudahan kedepannya acaranya Memberikan kontribusi budaya yang baik Amin Informatif Dan memberikan sesuatu yang tidak gibah Tapi bisa mengangkat orang menjadi diri yang baik Amin Itu amin Bang Bopak semoga sehat selalu Amin Merkah selalu Amin Bang Bopak, istri, anak-anak juga semua sehat selalu Amin Dan penyelesaian ane di interan cepat baik ya Kenapa? Adalah sedikit-sedikit Oh iya iya biar cepat Tau lah Yang mana? Gak usah dipaceng Gak usah dipahas Iya 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 Pokoknya sehat selalu Bang Bopak Lu cerita tadi? Kaga Pass off yang? Baru sinyal Semoga bisa terus menghibur orang Tanpa harus menyakiti orang lain Iya Vincent juga mendesta Mudah-mudahan persahabatannya Tidak luntur dimakan waktu Cuman hari tua yang bisa memisahkan mereka Amin Karena kalian berdua ini adalah biji kacang Kenapa itu? Kan kacang ada yang tiga Ini yang dua yang ini ambil Oh Bang Bopak juga menonan sama keluarga Terus happy Amin Dan juga sehat terus Gak apa ya Gak macem-macem Selalu jadi Jadi diri Bang Bopak lah Begitu juga doa Bopak Sama diri saya Sama diri saya Biar menjadi ayah dan imam yang baik Amin Memberikan fondasi jembatan untuk menuju surga Amin Karena wanita-wanita di rumah Adalah mutiah Mutiah yang baik untuk diri kita Amin Amin Yang pasti juga Bang Bopak mudah-mudahan Itu jadi tren yang positif ya Maksudnya jadi Figure yang bisa memberikan terus Aura-aura positif Untuk para Ya yang nonton Bang Bopak Dan juga buat generasi muda sekarang Menjadi panuan bagi anak-anak Panu-anak Panu-anak Kenapa gak sekalian borokan Sehat selalu Oke kita closing sampai disini Yang pasti Mudah-mudahan Dan Bang Bopak juga bisa terus Apa ya Berkarya 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 Yang pasti berkah terus Halal semua Halal itu yang penting Oke Dan kita berkumpul bertiga Tidak mempertanyakan tentang Perbedaan Ras, suku, agama Amin Tapi disini pelabuhan kita adalah muaranya Cinta Amin Semoga Bang Bopak dipenuhi cinta Amin Selalu kebijaksanaan juga Amin Bisa menginspirasi orang banyak Dan juga Terus sehat Banyak teman-teman yang sakit Selalu doanya Bang Bopak Teman-teman yang sakit Dan juga Ada sosok Pilsuk dari Yunani Plato Pernah Muridnya bertanya Pak Cinta itu apa Jalanlah kamu ke kebun gandum Kamu petik salah satu Dilurus jalan di kebun gandum Ini di petik satu Di kedepan lagi Ini bagus di petik satu Di balik Sudah nemukan cinta Sudah guru Ternyata gandum yang di belakang Lebih indah daripada yang depan Ini aku petik Ternyata Sebanyak-banyaknya keindahan Tapi kalau kita udah memetik dengan cinta Maka itu yang paling berharga Gue jadi teringat Aristoteles Ada anak bertanya pada Aristoteles Dia nanya katanya Pak ini acara kapan abisnya sih Tapi Aristoteles punya murid Jadi orang baik Kalau kita sekolah Tempatnya adalah di alam semesta Itu adalah guru yang paling baik Daripada buku-buku yang kamu baca Nah Seorang ahli dari Archimedes Dia juga bicara Ini kok malah dipanjangin terus Katanya itu dia Itu kan masalah ponton jatuhnya itu Iya Iya kan Wabillahi taf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ketika Napoleon Bonaparte Itu menguasai Perancis Yang mengangkat dirinya Jadi seorang kaisar Itu bagus Dan digulingkan Dan dibawa ke pulau Elba Wah Isaac Newton pernah Hukum teori Nah itu cikal bakal Daripada ilmu illuminati Oh Nah itu terjadinya Kalau kita nonton The God Nah Oh Tom Heng Kamu kupas Itu sejarahnya Jawabannya disitu Oke 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 Selorang ahli Pernah berkata Dia bingung dengan dirinya Bagaimana sih Cara menutup benar-benar acara ini Dan kucing pun lewat dengan cueknya Saking bosannya Gak kelak-kelak Iya Kita tutup aja dari sair seorang Mutinggo Busi Oke Cinta jangan kau abaikan Tapi tetap ke depan Dan lihat ukiran cinta itu Ada letaknya Di hati istri kamu Oh Oh Renegade berkata Wah terak Dan seorang render Justice Justice may be blind But it can see in the dark Alright Good time Speed time Speed the summer day Ini kayak gitu Good time Dead time Good time Bad time Give me some Good time Speed time Speed the summer day Yeay Wow 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 Pasti loh Pasti loh Agaranya VINCEN & DESTAT Acaranya VINCEN & DESTAT Apa? VINCEN & DESTAT VINCEN! DESTAT! Terima kasih telah menonton!